9 Star Hegemon Body Arts Season 477, Keluarga Kaguya 1 Dengan gemuruh, langit yang semula cerah berubah menjadi gelap dalam sekejap. Saya tidak tahu kapan, di atas kehampaan, sekelompok orang diam-diam muncul. Kelompok itu memakai jubah hitam, dan kepala mereka tersembunyi di dalam jubah, sehingga tidak mungkin untuk melihat wajah mereka. Penampilan mereka tidak berbeda dengan ras manusia, tetapi aura mereka dingin dan sama sekali berbeda dengan ras manusia. Mereka seperti awan hitam, menutupi langit. Tidak banyak orang, hanya beberapa ratus ribu, tetapi begitu mereka muncul, sangat dingin. Paksaan, tapi itu membuat orang merasa terengah-engah. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa kelompok orang ini ternyata semuanya adalah takdir bintang 9. Di jubah hitam kelompok orang ini, totem perak aneh disulam. Totem pada yang lain semuanya berwarna perak, tetapi totem pada satu orang saja berwarna emas, dan yang berbicara adalah dia. Jelas, dia adalah pemimpin dari kelompok orang misterius ini. Tapi tidak ada yang memperhatikan minuman dinginnya. Dragon Blood Warrior sepertinya tidak mendengar apa-apa, dan terus menyerang dengan pedang panjangnya. Dan pembangkit tenaga dari klan binatang yang meleleh melihat para prajurit darah naga berhenti bertarung, dan mereka juga bertarung dengan panik. Pembangkit listrik misterius dengan totem emas yang dilukis di tubuhnya langsung marah. Dia berteriak dengan dingin, saya adalah klan Huye, klan hentian memiliki sedikit persahabatan dengan klan Huye saya. Saya harap yang mulia akan menjual saya wajah, segera bagaimana kalau berhenti. Pembangkit listrik misterius dengan totem emas yang dilukis di tubuhnya berpatroli di antara penonton, dan tiba-tiba matanya tertuju pada Long Chen. Jelas, dia melihat bahwa Long Chen adalah pemimpin grup. Meskipun dia mengatakan bahwa dia menjual wajah dan sedang bernegosiasi, nadanya sangat keras, dan dia bermaksud melakukannya tanpa memberikan muka. Menjual wajahmu, Long Chen memandang pria misterius itu dengan senyum menghina di sudut mulutnya. Apakah wajahmu berharga? Mendengar nada Long Chen, orang-orang misterius itu tiba-tiba memegang senjata di pinggang mereka dengan tangan besar, tetapi pembangkit tenaga listrik misterius dengan totem emas dicat di tubuhnya menghentikan mereka, dia berkata dengan dingin. Sepertinya kamu tidak tahu klan Kaguya, kalau tidak kamu tidak akan menanyakan hal-hal bodoh seperti itu, aku bertanya padamu, dari mana asalmu? Akademi Lingkiao. Long Chen tidak menyembunyikannya, dan langsung melaporkan namanya. Ketika dia mendengar nama Akademi Lingkiao, pria itu tampak tertegun sejenak, lalu mendengus dingin, beraninya Akademi yang jatuh berani begitu lancang. Apakah kamu tidak tahu bahwa klan Huiye pernah menantang klan Jiuli? Apakah itu ada? Jangan bilang, kamu bahkan belum pernah mendengar tentang suku Jiuli. Memotong. Klan Jiuli adalah ras terkuat dalam sejarah umat manusia. Tidak ada seorang pun. Meskipun klan Dara Ungu dan klan Tiantong juga makmur untuk sementara waktu, mereka mengklaim sebagai ras terkuat dari ras manusia dengan klan Jiuli, tetapi pada kenyataannya, semua orang kita semua tahu bahwa orang Jiuli adalah ras terkuat di umat manusia. Jangan katakan apa-apa lagi, hanya empat kata Jiuli Sianwen sudah cukup, dan sama sekali tidak perlu penjelasan tambahan. Suku Jiuli adalah keberadaan yang kuat yang tidak diketahui siapapun di sembilan langit dan sepuluh tempat. Bahkan jika umat manusia sekarang dalam keadaan putus asa, ketika datang ke suku Jiuli, ras manapun akan terkagum-kagum. Tetapi di hadapan klan Huiye yang kuat ini, Longchen mencibir dan berkata, yang paling saya benci adalah kata, menantang, terus terang, yaitu, saya pernah memprovokasi klan Jiuli, dan kemudian saya dibunuh. Dimanapun, aku melarikan diri, dan aku hanya bertahan sampai sekarang. Sekarat. Pembukaan Longchen, pembangkit tenaga listrik dari seluruh klan Huiye tiba-tiba marah, dan niat membunuh yang tak terlihat menyebar seketika. Kata-kata Longchen sangat kasar. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke air berlumpur ini. Selama Anda berani mengambil tindakan, saya dapat menjamin bahwa tidak ada dari Anda yang dapat mencapai surga kaisar hidup-hidup. Menghadapi pembangkit tenaga listrik klan Huiye yang mematikan, Longchen lembut dan otentik. Longchen belum pernah mendengar tentang klan Huiye, tetapi intuisi Longchen dapat mengetahui ras dari kelompok orang ini. Mereka harus mirip dengan klan pemburu kehidupan dan klan malam yang gelap. Kelompok orang ini memiliki fluktuasi aura yang sangat lemah, menunjukkan bahwa kendali mereka sangat kuat. Sekilas, itu adalah keberadaan tipe pembunuh. Orang seperti ini mahir dalam pembunuhan, dan kematiannya luar biasa. Namun, ini bukan apa-apa bagi Dragon Blood Legion. Di dunia fana, mereka berurusan dengan para pembunuh dari Blood Killing Hall. Ketika mereka tiba di alam abadi, mereka akan bertarung dengan klan pemburu kehidupan untuk menghadapi para pembunuh, pembunuh Legion Darah Naga. Cukup banyak pengalaman. Selain itu, pembunuh tidak akan pernah bisa bertarung langsung, jadi mereka akan kehilangan keunggulan bawaan mereka, jadi Longchen berani menilai bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menakut-nakuti orang, dan mereka tidak berani menembak. Jika mereka benar-benar ingin bergerak, mereka pasti tidak akan memasang postur seperti itu, melainkan meluncurkan serangan mendadak dalam kegelapan. Sombong sekali, maka aku harus belajar darimu, apakah kekuatanmu sekeras nadamu. Pembangkit listrik misterius dengan totem emas dicat di tubuhnya, suaranya dingin dan membunuh. Jika kamu berani kentut sekali lagi, kamu bisa tetap tinggal, keluar atau mati. Longchen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan berkata dengan dingin. Uff. Pada saat ini, ada ledakan keras di kejauhan, dan sudut pandang beralih ke Feng Yu. Saya melihat pemimpin klan Hetentian, yang ditembak di pahanya oleh Feng Yu, dan salah satu pahanya diledakan secara paksa oleh Feng Yu. Darah menghujani. Benar saja, semuanya seperti yang diharapkan Longchen. Begitu Feng Yu menahan pukulan pertama, keseimbangan kemenangan mulai condong ke arah Feng Yu. Semakin lama pertempuran, semakin besar keuntungan Feng Yu. Ketika pemimpin klan Hetentian menyerang terus-menerus dan tidak dapat menekan Feng Yu, dia terkejut menemukan bahwa pertempuran telah jatuh ke dalam kendali Feng Yu. Saat dia ketakutan, auranya tiba-tiba menurun. Ketika dia dengan malu-malu mengeluarkan suara, Feng Yu segera mengambil kesempatan itu dan melancarkan serangan dahsyat seperti badai dahsyat. Akibatnya, pemimpin klan yang membenci surga ternyata adalah orang yang berkemauan keras. Ketika dia menyadari bahwa hidupnya dalam bahaya, dia tiba-tiba menjadi pengecut. Dalam kepanikan, dia hanya memblokir tiga tembakan Feng Fei sebelum ditembakkan dengan satu tembakan. Paha! Ah! Pemimpin klan yang membenci surga berteriak, datang dan selamatkan aku. Apa yang membuat Long Chen dan yang lainnya terpana adalah bahwa orang ini sangat pengecut, sebenarnya meminta bantuan kepada bawahannya, tidakkah dia tahu bahwa bawahannya sudah dalam bahaya saat ini? Namun demikian, pembangkit tenaga listrik dari klan Siantian masih putus asa bergegas ke sisi pemimpin mereka, tapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa terburu-buru melalui blokade Dragon Blood Legion. Sebelumnya, Dragon Blood Legion memburu mereka semua, tapi sekarang Dragon Blood Warriors sudah dalam formasi dan hanya perlu menunggu lawan mereka datang ke pintu. Puff! Puff! Bertempur dalam barisan, itulah yang paling baik dilakukan oleh Legion Darah Naga, belum lagi pusat kekuatan klan Siantian, bahkan jika itu adalah nyamuk, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri dari blokade mereka. Ledakan! Pada saat ini, dalam percikan api, tombak di tangan pemimpin klan Siantian diguncang oleh Feng Yu, dan tombak Phoenix yang tajam menembus dadanya. Puff! Tombak panjang Feng Yu gelombang menembus dada pemimpin klan Kebencian, mengangkat tubuhnya yang besar ke atas. Tidak, jangan bunuh aku, jika tidak, kalian semua akan terbunuh, teriak pemimpin klan Kebencian dengan ngeri. Di luar Tianmen, pembangkit tenaga listrik dari klan Hiantian semuanya ada di sana. Jika kamu membunuhnya, kamu akan dimusnahkan oleh klan Hiantian di dalam kaisar. Saat ini, pemimpin klan Huye, Leng minum. Awalnya, tombak Feng Yu bergetar, dan dia akan membunuh lawannya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata mereka, wajah Feng Yu berubah, kekuatannya tidak kental, tetapi dia menatap Long Chen. Bunuh dia, aku ingin mencobanya, kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan legiun darah nagaku? Long Chen sedikit tersenyum, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada Feng Yu untuk melakukannya. Tidak, pemimpin klan Benci berteriak ngeri. Uff! Tombak Feng Yu bergetar, dan pemimpin klan Benci meledak. Bab 4762, menantang dengan legiun darah naga. Feng Yu membunuh pemimpin klan Hiantian. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dari klan Hiantian meraum dengan marah, seolah-olah mereka gila, tapi tidak peduli seberapa gilanya mereka, di depan para prajurit darah naga, mereka tetap tidak bisa membuat gelombang apapun. Mereka semua terbunuh dalam waktu singkat. Dan pusat kekuatan klan Huyye di atas kehampaan menyaksikan tanpa daya saat pusat kekuatan klan Hiantian dihancurkan. Pemimpin itu gemetar karena marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Oke, bagus sekali, aku hanya akan melihatmu berjalan ke kaisar surga hidup-hidup. Pusat kekuatan klan Huyye mengertakkan gigi dan meraum seperti itu. Meskipun mereka sangat marah, terlihat bahwa mereka tidak berniat menghadapi Longchen. Sebenarnya persahabatan mereka dengan keluarga Hiantian tidak terlalu dalam, dan mereka tidak mau mengambil resiko untuk mereka. Jika mereka dapat berdiri dan menghentikan Longchen, mereka telah melakukan yang terbaik. Sebenarnya, klan Huyye cukup kuat. Guoran menghela nafas saat dia menyaksikan kepergian klan Huyye. Mengapa? Semua orang tercengang. Karena mulai hari ini, mereka tidak hanya menantang klan Jiuli, tapi juga menantang legiun darah naga kita. Mulai sekarang, mereka akan memiliki sejarah gemilang lainnya dalam sejarah mereka. Guoran berkata dengan serius. Semua orang tidak bisa menahan tawa, Xia Chen berkata, namun, Guoran juga benar. Ketika suatu hari, legiun darah naga kami menginjakan kaki di puncak seni bela diri, mereka benar-benar dapat meledakkan banteng ini seumur hidup. Masuk akal, Anda mengatakan bahwa dia menantang klan Jiuli. Apakah sama seperti kita? Setelah berteriak dan berteriak, apakah dia pergi dengan putus asa? Bai Xiaole menamparkan pahanya. Semua orang saling memandang dengan cemas. Tampaknya Bai Xiaole ada benarnya. Klan Huyye memiliki nada yang bagus, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki kemampuan selain menjadi pembicara yang hebat. Long Chen, membunuhnya tidak akan menimbulkan masalah untukmu. Pada saat ini, Feng Yu memimpin pembangkit tenaga listrik klan Rongbis untuk datang, dan pada saat ini, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Legiun darah naga kami tidak pernah takut akan masalah. Jika kita ingin berdiri teguh di kaisar surga, kita harus kejam. Kebetulan orang ini tidak memiliki mata, jadi biarkan dia membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Sebelum Long Chen dapat berbicara, Guo namun, untuk mengekspresikan dirinya, dia berbicara terlebih dahulu. Long Chen tidak menganggapnya serius, menganggup dan berkata, Guo ran benar, jika Anda ingin mendapatkan pijakan di kaisar surga, Anda harus menunjukkan taring kami dan memberi tahu pasukan di sana bahwa kami bukan makanan mereka. Karena kami telah memilih untuk berjuang demi kaisar-kaisar surga, kami tidak memiliki jalan keluar, sama seperti Anda barusan, karena kami memilih untuk mengambil tindakan, itu pasti akan menjadi perjuangan hidup dan mati. Jangan bilang itu merepotkan atau tidak. Jika Anda tidak terlibat, kita semua adalah orang yang mempertaruhkan hidup kita. Karena tidak ada yang tahu seperti apa besok, maka tutup matamu dan bergegas maju. Petik 2 Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, Feng Yu mengangguk. Saat ini, Yu King Xuan dan Bai Xixi datang. Saat ini, Bai Xixi sangat mengagumi Feng Yu dan terus memuji harga diri Feng Yu. Bai Xixi juga orang yang sombong, tetapi dalam diri Feng Yu, dia melihat tekad dan keberanian yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Mungkin dia telah dijaga oleh orang tua dan sekte sejak dia masih kecil, dan dia tidak memiliki tipe Feng Yu. Liar Feng Yu sedikit malu dengan pujian Bai Xixi, dan buru-buru mengucapkan beberapa kata kerendahan hati. Pada saat ini, prajurit darah naga juga datang. Alasan mengapa mereka kembali terlambat adalah karena mereka baru saja selesai membersihkan medan perang. Mereka tahu bahwa mayat kuda perang ini adalah sampah bagi orang lain, tetapi mereka adalah harta bagi Long Chen, jadi mereka tidak akan pernah melepaskan mayat monster yang kuat setiap kali mereka bertarung. Mereka menyerahkan mayat yang dikumpulkan ke Long Chen, yang melemparkannya langsung ke tanah hitam di ruang yang kacau. Harus dikatakan bahwa mayat-mayat ini terlalu kuat, dan vitalitas yang dikandungnya lebih dari seribu kali lipat dari monster pada level yang sama. Tidak hanya vitalitasnya yang murni, tetapi juga kekuatan hukum langit dan bumi. Dengan pembusukan mayat, kekuatan hukum ini diserap oleh ruang kacau, dan dunia dalam ruang kacau juga mengalami perubahan halus. Pada saat yang sama, pohon dao surgawi di ruang kacau telah mulai menghasilkan buah takdir bintang sembilan, tetapi Long Chen memperkirakan hanya ada lebih dari dua ribu, yang jauh dari jumlah sebenarnya. Long Chen merenung sejenak dan kemudian dia mengerti bahwa di antara jutaan orang kuat dari klan yang membenci surga, ada seratus ribu orang Jiuxing Destiny, dan sebagian besar dari ratusan ribu ini adalah Jiuxing Destiny yang dibuat secara artifisial. Potong, buang-buang emosi. Long Chen mengira dia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi dia hanya mendapatkan lebih dari dua ribu buah takdir bintang sembilan. Saya tidak tahu apakah itu karena transformasi buatan manusia, orang takdir lainnya tidak dapat memadatkan buah takdir, tidak peduli berapa banyak orang takdir bintang mereka. Ditelan oleh tanah hitam. Setelah pertempuran ini, klan Rongbis yang kuat kehilangan puluhan ribu orang, namun dalam pertempuran ini, klan Rongbis juga menunjukkan momentumnya. Namun, dalam pertempuran ini, mereka akhirnya melihat kengerian Dragon Blood Legion. Jika bukan karena Legion Darah Naga, mereka tidak akan tahu berapa banyak orang yang akan selamat dari pertempuran ini. Bahkan jika mereka akhirnya menang, saya khawatir akan ada banyak korban juga. Yang paling penting adalah, setelah pertempuran besar, mereka melakukan yang terbaik, dan banyak dari mereka mengalami sedikit fenomena cerukan. Di sisi lain, para prajurit Legion Darah Naga tidak tersipu dan terengah-engah. Setelah membersihkan medan perang, segera kembali ke tim, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebelumnya, keberanian para prajurit Dragon Blood yang hampir membunuh musuh sangat mengejutkan mereka. Awalnya, ada banyak pemimpin suku di klan Rongbis. Meskipun mereka milik Feng Yu, di satu sisi, itu karena Feng Yu Yu cukup kuat, dan di sisi lain, dia memiliki hati untuk Feng Yu. Ketika Feng Yu dan Longchen menunjukkan hubungan yang sangat dekat gelombang, mereka langsung kesal, dan pada saat yang sama, mereka sedikit memusuhi Dragon Blood Legion. Mereka tidak mengira ribuan orang ini memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Menurut konsep klan Rongbis, semuanya didasarkan pada kekuatan. Mereka hanya mendengar nama Longchen, tetapi mereka tidak yakin, mengira rumor akan selalu dibesar-besarkan. Dan bawahan Longchen hanya beberapa ribu orang, dan sisanya adalah orang-orang di akademi. Oleh karena itu, mereka membenci Longchen dari lubuk hati mereka, dan bahkan berpikir bahwa Feng Yu tertarik dengan kulit Longchen. Tetapi setelah pertempuran ini, mereka menemukan bahwa apa yang dimaksud dengan prajurit sejati, dibandingkan dengan prajurit darah naga, hanyalah cahaya kunang-kunang dan matahari dan bulan, alam yang sama, tetapi kekuatannya berdimensi. Celah Saat ini, klan Rongbis tidak lagi berani membenci Longchen, dan bahkan merasakan rasa hormat yang tak tertandingi untuk setiap Dragon Blood Warrior. Ekspresi emosional Rongbis klan sangat sederhana dan langsung. Silakan, seseorang sedang menunggu kita, jangan membuat orang menunggu terlalu lama. Longchen sedikit tersenyum, melambaikan tangannya, dan semua orang berbaris dan berlari pergi lagi. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 4763, Hantu-hantu bermata enam. Saat Longchen dan semua orang bergerak maju, lorong di depan menjadi semakin lebar, tetapi ada juga semakin banyak monster. Namun, monster-monster ini sama sekali tidak dapat mengancam Longchen dan yang lainnya. Tim bergerak maju sepanjang jalan, mengendarai angin dan ombak. Kemana pun mereka lewat, monster berubah menjadi bubuk. Longchen telah mencoba membuang monster-monster ini ke ruang yang kacau. Berdasarkan prinsip mengembalikan partikel ke gudang, partikel tersebut tidak dapat disiasiakan. Lagi pula, Longchen adalah orang yang bisa hidup. Namun, Longchen menemukan bahwa meskipun kekuatan monster ini bagus, vitalitas yang dapat dilepaskan sangat terbatas, apalagi dibandingkan dengan Tianjiao itu, bahkan jika dibandingkan dengan Destiny Bintang 1, itu jauh lebih rendah, jadi Longchen terlalu malas buang-buang waktu dan energi, teruslah maju bersama semua orang. Saat Longchen dan yang lainnya bergerak maju, mereka melewati ras lain atau diambil alih oleh ras lain. Sepanjang jalan, semua orang membuka mata mereka. Ada berbagai macam makhluk di sini, tiga kepala dan enam lengan, kepala binatang dan manusia, itu semua sepele, tapi itu lumrah di sini. Siaoleh, rekanmu ada di sini. Saat kerumunan terbang, mereka melampaui sekelompok makhluk. Ketika mereka melihat kelompok makhluk ini, bahkan dengan keberanian Longchen, mereka mau tidak mau merasakan kesemutan di kulit kepala mereka. Makhluk ini memiliki sisik hitam di tubuhnya dan tanduk di kepalanya. Hal yang paling menakutkan adalah di atas kepala telanjang mereka, selain sepasang tanduk, sebenarnya ada enam mata. Dua di depan, dua di belakang kepala, dan satu di setiap sisi candi. Makhluk aneh semacam ini membuat orang merasa ketakutan. Bahkan jika dia memiliki pengetahuan seperti Longchen, dia belum pernah mendengar tentang ras ini. Tetapi intuisi Longchen mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah sekelompok makhluk yang dilahirkan untuk menumbuhkan murid. Burung hantu bermata enam, sekelompok orang yang hanya melakukan hal buruk di belakang mereka. Ketika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan membunuh mereka. Mereka dulunya adalah pasukan afiliasi dari klan berekor sembilan kami. Tanpa diduga, mereka adalah orang pertama yang mengkhianati kita. Mereka menggunakan enam penglihatan sebagai garis mata dari iblis surgawi dan monyet emas, dalam upaya memusnahkan keluarga berekor sembilan saya. Xiao Jiwu menggertakkan giginya. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Jiwu, Longchen melambaikan tangannya dan memberi isyarat. Prajurit darah naga segera mengerti, dan satu orang, seperti kilat, bergegas langsung ke klan burung hantu bermata enam. Bos! Pada saat itu, rubah kecil itu tertegun. Jangan bicara omong kosong, karena ini perseteruan berdarah. Tunggu apa lagi? Anda yang pertama terburu-buru, biarkan saya membunuh dengan percaya diri, dan kami akan menjadi pendukung Anda. Kata Longchen. Rubah kecil tidak pernah berpikir bahwa Longchen begitu lugas. Ini untuk memulainya. Pada saat yang sama, niat membunuh yang tersembunyi di dalam hatinya meletus dalam sekejap. Apa maksudmu, Teran? Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu tahu siapa kami? Ketika Dragon Blood Warriors membentuk formasi dan mengepung ratusan ribu hantu bermata enam, hantu-hantu bermata enam itu segera berhenti dan memandang semua orang dengan dingin. Kepala burung hantu bermata enam mirip dengan kepala ras manusia. Mereka juga memiliki hidung dan mulut, tetapi mereka tidak memiliki telinga. Kenam mata melihat sekeliling, dan penampilan mereka sangat menakutkan. Burung hantu bermata enam telah melakukan perjalanan sepanjang jalan, dan tidak ada kekuatan yang berani mengganggu mereka. Bahkan jika banyak orang tidak tahu nama burung hantu bermata enam, tetapi hanya dengan melihat penampilan mereka, mereka tahu bahwa mereka bukan orang baik, dan mereka semua bersembunyi jauh-jauh. Kamu hanya sekelompok idiot keji dan bodoh dengan enam mata kosong, tapi masih rabun. Pada saat ini, sosok Bai Xiaole muncul di depan pembangkit tenaga listrik dari klan burung hantu bermata enam. Ketika Bai Xiaole muncul, pembangkit tenaga listrik dari keluarga burung hantu bermata enam tampak acuh-ta'acuh dan tidak peduli, tetapi ketika mereka melihat bahu Bai Xiaole ketika mereka masih rubah kecil, kenam mata mereka menatap seperti lonceng tembaga dalam sekejap, dan murid mereka menyusut menjadi jarum suntik. Kamu, bagaimana mungkin? Klan berekor sembilan benar-benar punah, siapa kamu? Suara pembangkit tenaga dari klan burung hantu bermata enam bergetar, seolah-olah mereka melihat apa yang paling mereka takuti. Kalian pengkhianat belum mati, bagaimana bisa klan besar berekor sembilan menghilang? Kerubah kecil memandangi pembangkit tenaga listrik hantu bermata enam di depannya, dan garis darah muncul di pupil ungunya, niat membunuh meroket. Hahaha, senang sekali bisa menemukan peninggalan klan berekor sembilan, dan masih bermata ungu. Itu harus menjadi garis keturunan bangsawan dari klan berekor sembilan, ambillah. Di klan hantu bermata enam, setelah pulih dari keterkejutan, seorang lelaki kuat bertanduk emas tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa. Tiba-tiba, tangannya tertutup, dan kenam matanya tertutup pada saat bersamaan. Pada saat matanya terpejam, sisik-sisik di tubuhnya tiba-tiba terkelupas dari tubuhnya. Om! Timbangan tak berujung berkibar. Dilihat dari dekat, sisiknya tajam dan tajam, dan ternyata itu adalah senjata berbentuk sisik. Saat sisiknya terlepas, pembangkit tenaga listrik burung hantu bermata enam, six eyes, membuka matanya. Ledakan. Sisik tak berujung benar-benar berkumpul bersama untuk membentuk pedang besar, yang ditembakkan langsung ke rubah kecil itu. Pedang ini secepat kilat dan sangat kuat. Dari gerakan ke pedang yang menunjuk ke rubah kecil, hampir selesai dalam sekejap mata. Bahkan jika Anda sepenuhnya waspada, Anda tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ini adalah hal yang mengerikan tentang teknik pupil. Mantra yang dimotivasi oleh teknik murid hampir seketika, memberikan lawan tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali. Om. Menghadapi pukulan dari klan burung hantu bermata enam, Bay Syaole mendengus dingin. Dia tidak membuat segel, dan dia tidak menggunakan teknik pupil. Tiba-tiba, bola perak tiba-tiba muncul di depannya. Muncul, dan tiba-tiba perisai perak terbentuk. Ledakan. Pedang hitam menghantam perisai perak, dan suara keras meletus, dan sisik perak dan hitam beterbangan, merobek kehampaan. Anak ini, dia memiliki sedikit keterampilan. Melihat bahwa Bay Syaole mampu mengendalikan senjata spiritual ini begitu cepat, Bay Zantang tidak bisa menahan kegembiraannya. Tampaknya anak ini telah melakukan banyak kerja keras secara diam-diam selama periode waktu ini, Jika tidak, dia tidak akan dapat menggunakan senjata spiritual ini sesuai keinginannya. Coba trikku lagi, ah! Pembangkit tenaga dari keluarga burung hantu bermata enam gelombang mencibir, simbol aneh beredar di matanya, dan sisik hitam yang tersebar di seluruh langit dengan cepat berkumpul, tetapi pada saat ini, tiba-tiba jeritan melengking keluar. Saya tidak tahu kapan, di belakangnya, berdiri seekor rubah besar, mulutnya berdarah, diam-diam menggigit tubuhnya. Uff! Gigi tajam menggigit orang kuat dari hantu-hantu bermata enam menjadi dua bagian, tetapi rubah kecil itu tidak membunuhnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan lelaki kuat dari burung hantu-hantu bermata enam itu sangat sengsara. Dalam tangisannya, dia digigit oleh rubah kecil itu. Pada saat ini, pembangkit tenaga dari klan burung hantu bermata enam akhirnya meraung dan melancarkan serangan pada saat yang sama, tetapi pada saat mereka melancarkan serangan, enam kelopak muncul di pupil ungu rubah kecil. Pengetahuan enam jalan Puff Puff! Kepala pembangkit tenaga dari klan burung hantu bermata enam meledak. Bab 4764, ke Langit Kaisar Di bawah pengoperasian teknik murid rubah kecil, enam kelopak di matanya terbuka pada saat yang sama, dan pada saat itu, mata rubah kecil itu langsung dipenuhi darah. Pada saat itu, Bai Xiao Le tertegun, dan bahkan Dragon Blood Warriors tertegun. Dengan serangan pengetahuan ini, semua burung hantu bermata enam terbunuh. Xiao Ji, ada masalah apa denganmu? Kami berdua bekerja sama, Anda tidak perlu terluka sama sekali. Sekarang, matamu harus istirahat sebentar. Bai Xiao Le berkata dengan cemas, marah dan tertekan. Hanya dia yang tahu reaksi macam apa yang akan dibawa Xiao Ji setelah langkah ini. Dia telah melakukan pekerjaan yang baik dengan bekerja sama dengan Xiao Ji untuk membunuh sekelompok orang ini, tetapi dia tidak berharap Xiao Ji menyelesaikannya sendiri. Pembalasan, bagaimanapun, lebih menyenangkan untuk membalaskan dendam dirimu sendiri. Mata Xiao Ji memerah, wajahnya ganas dan menakutkan, dia mengertakkan gigi dan berkata, orang-orang bodoh yang tercela ini telah melupakan kontrak jiwa yang mereka tanda tangani ketika mereka menyerah kepada klan berekor sembilan saya. Selama klan berekor sembilan saya tidak dihancurkan, kontrak tidak akan pernah hilang. Selama saya menggunakan mata sumbernya, mereka adalah sekelompok semut di depan saya. Petik 2 Ternyata klan hantu bermata enam, sebagai bawahan dari klan ekor sembilan, menyerahkan jejak jiwa mereka dan menandatangani kontrak penyerahan abadi untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Kontrak ini selalu ada di jiwa kedua belah pihak. Ketika burung hantu bermata enam menghadapi klan ekor sembilan, dia akan ditekan oleh jiwanya, dan dia hanya akan menderita kematian. Namun, akad ini juga memiliki batasan-batasan tertentu, yaitu akad hanya akan berlaku bila keduanya berlawanan. Karena itu, ketika burung hantu bermata enam mengkhianati klan ekor sembilan, dia tidak secara langsung berpartisipasi dalam konfrontasi, tetapi menusukkan pisau dari belakang. Mereka mengkhianati semua informasi dari klan ekor sembilan. Pada saat yang sama, klan burung hantu bermata enam memiliki teknik pelacakan yang sangat kuat. Mereka dapat melakukan anti-pelacakan sesuai kontrak jiwa dan mengunci lokasi klan ekor sembilan. Dengan cara ini, ketika klan ekor sembilan diburu, tidak ada jalan keluar, dan dimanapun mereka bersembunyi, mereka akan ditemukan. Dapat dikatakan bahwa pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya dari klan ekor sembilan semuanya mati di tangan klan hantu bermata enam, jadi Xiao Jiu sangat membenci mereka. Awalnya, Xiao Jiu telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meski musuh sangat cemburu saat bertemu musuh, Xiao Jiu tahu bahwa dengan kekuatannya, ini bukan waktunya untuk balas dendam. Karena seseorang tidak bisa melakukannya dengan benar, itu akan mempengaruhi semua orang, sehingga memutuskan untuk melanjutkan. Menderita. Tapi itu bisa menahannya, tapi Long Chen tidak mau menanggungnya. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Xiao Jiu, Long Chen dapat melihat rasa sakit dan kemarahan di hatinya dari penampilan kuat Xiao Jiu. Xiao Jiu saat ini persis sama dengan saat Long Chen jatuh dari kekaisaran Feng Ming. Pada saat itu, Long Chen dipanggil Tian Tian tidak boleh dipanggil, dan tanahnya tidak berfungsi. Dia hanya harus bertahan dengan putus asa. Hanya dia yang tahu bahwa kesabaran adalah hal yang sangat menyakitkan. Long Chen tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi. Demikian pula, Xiao Jiu juga anggota legion darah naga, dan itu adalah saudaranya. Dia tidak akan pernah membiarkan saudaranya menderita siksaan semacam ini. Terima kasih bos. Ketika Long Chen datang, Xiao Jiu berterima kasih kepada Long Chen karena dia sangat bersemangat hingga suaranya bergetar. Apakah matamu baik-baik saja? Long Chen bertanya dengan prihatin. Long Chen dapat memahami perilaku Xiao Jiu. Meski terluka, amarahnya akhirnya dilampiaskan. Baginya, itu semua sepadan. Tidak apa-apa, untuk menghindari pengejaran, melarikan diri dari pengawasan klan burung hantu bermata enam, orang-orang dari klan berekor sembilan saya semuanya tersembunyi di celah dunia, tidak dapat membentuk pemanggilan garis keturunan. Jadi, saya menggunakan kekuatan kontrak untuk merusak musuh sebanyak seribu dan kehilangan delapan ratus. Namun, itu sangat menyenangkan. Terima kasih bos. Xiao Jiu berkata dengan semangat dan berterima kasih kepada Long Chen lagi. Meskipun tahu bahwa Long Chen tidak suka orang lain bersikap sopan kepadanya, ia benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Long Chen saat ini. Sangat sulit bagimu, di usia yang begitu muda, aku menanggung penghinaan dan beban. Bai Xiao Le menghela nafas. Untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa Xiao Jiu telah menahan begitu banyak kebencian. Kamu tidak buruk. Kamu juga telah menanggung penghinaan begitu lama, sampai bos datang, dan kamu tidak akan bisa bertahan sampai awal. Xiao Jiu menyempitkan tubuhnya dan melompat ke bahu Bai Xiao Le lagi. Mengapa saya menanggung penghinaan? Bai Xiao Le tercengang, dan Long Chen, Bai Xi Xi, dan yang lainnya tidak tahu mengapa. Rubah kecil itu tiba-tiba memiliki senyum jahat di wajahnya dan berkata, kamu dipukuli oleh ayahmu setiap hari, kamu tidak bisa mengalahkanmu, kamu tidak bisa menang bahkan jika kamu memarahimu, kamu terima saja dan jalani hidupmu. Seperti setahun, membasu wajahmu dengan air mata. Hei, hei, kamu rubah kecil, kamu penuh dengan air yang buruk, jangan hancurkan hubungan ayah anak kita. Bai Zantang mendengarkan dan tidak bisa menahan perasaan cemas. Itu benar, rahang Bai Xiao Le jatuh, tetapi ketika dia melihat bola perak di tangannya, dia langsung tersenyum. Namun, dia memberiku hal yang sangat baik, aku memaafkannya, hehehe. Jelas, Bai Xiao Le sangat menyukai prajurit roh ini. Di bawah kendali teknik murid, itu berubah tanpa henti. Kamu benar-benar menjanjikan, kerubah kecil berkata tanpa berkata-kata, orang ini tidak menyimpan dendam sama sekali. Ledakan. Sisi ini baru saja membunuh klan burung hantu bermata enam, dan ada tim yang kuat yang menderu-deru di sebelahnya. Itu adalah sekelompok monster besar, tetapi mereka telah berubah menjadi sosok manusia. Tidak untuk diremehkan. Awalnya, Dragon Blood Warrior memblokir jalan klan hantu bermata enam. Ada banyak kekuatan yang berlarian, semuanya melambat dan berencana untuk menyaksikan kegembiraan. Tanpa diduga, rubah kecil itu sendiri akan membunuh semua pembangkit tenaga dari klan burung hantu bermata enam. Pada saat itu, mereka semua ngeri. Pada saat yang sama, mereka pergi dengan cepat, takut akan terpengaruh. Dan sekelompok monster meraung lewat, tanpa melihat gambar burung hantu bermata enam yang terbunuh, mereka berlari sendiri. Berbagai pasukan meraung dan berlari kencang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan legion darah naga segera bergabung dengan tim dan terus berlari ke depan. Berjalan melalui monster tak berujung gelombang suasana berdarah merembes ke seluruh dunia. Saya tidak tahu apakah ini pendahuluan yang dibuka Kaisartian untuk semua orang agar semua orang tahu bahwa jalan Kaisartian menuju hegemoni semuanya berdarah dan berdarah. Membunuh adalah awal. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depan Anda. Saat semua orang berlari, sinar cahaya menjadi semakin kuat, seperti sinar fajar di kegelapan yang tak berujung. Melalui sinar cahaya itu, kamu bisa merasakan pemanggilan yang kuat. Ada Kaisar Surga. Guoran dan yang lainnya berteriak kegirangan, dan bukan hanya mereka yang kegirangan. Tim yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sini, dan ketika mereka melihat fajar di depan, mereka semua berteriak kegirangan, dan suaranya menyapu langit seperti tsunami. Dalam seruan ini, dengan semangat tinggi dan kerinduan yang tak terbatas, pintu itu adalah impian banyak orang. Ada yang salah, kenapa ada yang menghalangi jalan di depan gerbang. Tiba-tiba, Guoran tertegun. Dia menemukan bahwa di depan gerbang, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, seolah-olah mereka sedang memeriksa sesuatu. Pada saat ini, senyum muncul di wajah Longchen, saudaraku, hari ini kita akan memasuki Surga Kaisar. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 4765, tidak menyerah, hanya reinkarnasi. Tempat di mana cahaya ilahi mengalir di depan adalah gerbang Kaisar Surga, dan di depan gerbang, sejumlah besar makhluk hidup telah berkumpul. Jumlah makhluk ini tidak terhitung. Mereka tidak terbatas, memblokir seluruh gerbang. Semua orang kuat ingin melewati dan membutuhkan persetujuan mereka sebelum dibebaskan. Untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di blokir di depan gerbang. Karena pelepasan yang lambat, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik terdampar. Segera, Longchen dan yang lainnya sudah tiba di depan gerbang. Ketika tim Longchen muncul, pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di depan langsung mendidih. Ini Longchen, dia muncul. Seseorang berseru, dengan suara gemetar, dan mereka tampak sangat bersemangat. Mereka sudah lama menunggu di sini, karena Longchen. Longchen muncul, dan tim besar bergegas menuju Longchen seperti tsunami. Mereka membunuh satu persatu, memandang Longchen seolah-olah mereka melihat mangsanya. Perubahan di sini langsung menarik semua pembangkit tenaga listrik yang terdampar di depan pintu. Awalnya mereka tidak puas karena orang-orang ini memblokir pintu, bahkan ada yang pemarah, sehingga harus memaksakan diri. Tapi melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak repot-repot keluar, mereka semua tetap di tempatnya, menyaksikan kehebohan dengan tenang. Anak-anak, kesempatan untuk membuat nama untuk diri sendiri telah tiba. 3000 keluarga Kaisar telah bersama-sama mengeluarkan perintah untuk membunuh Longchen. Siapapun yang menurunkan kepala Longchen dapat menikmati perlakuan tamu yang paling terhormat dari keluarga ini, menikmati tunjangan tingkat wakil kepala, menerima gaji setiap bulan, dan membagikan dividen setiap tahun. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Anda untuk membuat nama untuk diri sendiri dan menjadi kaya dalam semalam. Jalan kultivasi adalah berjalan di atas mayat yang kuat untuk membuktikan Tao. Longchen tepat di depan Anda. Apa yang kamu tunggu? Seorang Raja Suci yang kuat berteriak dengan penuh semangat di dalam tim, dan pada saat yang sama memerintahkan orang kuat dari keluarganya untuk bergegas ke Longchen. Apakah kamu ingin menjadi terkenal begitu kamu memasuki Kaisar Surga? Jika Anda ingin berdiri teguh segera setelah Anda datang ke Kaisar Surga, maka datang dan menjadi terkenal, bunuh Longchen, dan Anda akan memiliki segalanya. Sain Wang Kiang lainnya pria itu juga meraung. Raja-Raja Suci itu tersipu, tetapi mereka tidak terburu-buru ke depan tim, karena janji 3.000 keluarga itu bersyarat, yaitu mereka yang membunuh Longchen harus berada di alam dewa, Raja Suci dan kuat. Membunuh Longchen tidak masuk hitungan. Semua Raja Suci ini berasal dari Kaisar Surga. Mereka sangat mengetahui kekuatan keluarga-keluarga ini, dan mereka tahu betapa murah hati perlakuan Wakil Patriark dari keluarga-keluarga ini. Penghasilan setahun untuk Wakil Patriark, bahkan untuk Raja Suci yang kuat, sangat kaya. Jika Anda membunuh Longchen, Anda dapat menerima 3.000 pendapatan, dan satu kera adalah 100 tahun. Godaan Gila Para prajurit klan surgawi, Longchen membunuh sesama klan saya, balas dendam ini harus dibalas oleh dirinya sendiri, dan tidak boleh membiarkan orang lain berhasil. Pria kuat dengan pisau panjang dan wajah seperti arang hitam meraung. Pembangkit tenaga listrik dengan wajah seperti arang hitam tidak tahu trik apa yang dia gunakan. Dengan jentikan sosoknya, seluruh dunia menjadi buram sesaat, dan orang-orang tersingkir dari ruang buram itu. Om Pada saat bayangan pedang yang kabur terbang keluar, pedang panjang itu diperbesar miliaran kali, dan itu jatuh ke langit dengan satu pedang, membawa kehendak kehancuran yang tak ada habisnya, melintasi jarak angkasa dan langsung menuju Longchen. Surga dan manusia masih prajurit. Itu hanya sekelompok orang yang tercela dan tidak tahu malu. Menghadapi pukulan ras manusia yang kuat hari itu, Longchen mendengus dingin, membuka tangannya yang besar, dan meraih pedang raksasa itu. Ledakan Telapak tangan meraih bilahnya, langit dan bumi bergetar, alam semesta berubah warna, riak menyebar dari tangan Longchen, dan angin yang bergolak membengkak dan menyebar ke segala arah. Angin menderu seperti pisau, membuat jubah Dragon Blood Warriors bergetar, tetapi Dragon Blood Warriors, masing-masing setegar batu, sama sekali tidak tergerak oleh pedang, bahkan tidak mengedipkan mata mereka. Apa? Longchen menangkap pisaunya dengan satu pukulan, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tercengang, terutama pembangkit tenaga dari klan surgawi, dan ekspresi mereka semuanya berubah secara drastis. Pembangkit tenaga berwajah hitam adalah Tianjiao kontemporer klan surgawi mereka. Orang takdir bintang sembilan biasa tidak memenuhi syarat untuk menantangnya sama sekali. Mereka adalah eksistensi tingkat monster di klan surgawi. Pisaunya, meskipun merupakan serangan tentatif, tetapi kekuatannya sangat menakutkan, Longchen benar-benar memblokirnya, dan penampilan bobotnya mencengangkan. Sepertinya Celestialmu benar-benar sekelompok babi. Ingatlah untuk makan tetapi tidak untuk mengalahkan. Aku tidak mengalahkanmu terakhir kali. Kali ini, saya akan membiarkan Anda mengalahkan lagi. Ledakan. Begitu suara Longchen jatuh, dia meraihnya dengan tangan besar, dan dengan suara keras, bayangan pedang yang menutupi langit sebenarnya dihancurkan oleh Longchen. Bayangan pedang di langit meledak dan berubah menjadi rune surga yang tak berujung. Semua orang tercengang. Meskipun mereka belum memasuki langit kaisar, semua orang akan terpengaruh oleh hukum langit kaisar. Kebanyakan orang tidak dapat memadatkan kekuatan magis sihir. Tetapi melihat rune dao surgawi yang tak ada habisnya, saya tahu bahwa pria berwajah hitam itu di luar imajinasi, dan dia bukan seorang generalis untuk dapat memadatkan trik yang begitu kuat di sini. Dan Longchen dapat memeras kekuatan magis yang begitu kuat dengan tangan kosong, dan kekuatan Longchen hanya akan lebih menakutkan. Ketika Longchen meremas pedang raksasa yang menutupi langit, sosok pria berwajah hitam itu bergoyang dengan keras, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, dan tatapan bermartabat akhirnya muncul di matanya. Longchen melambaikan tangannya, menghadap orang-orang kuat yang datang seperti air pasang, dia berteriak dengan dingin. Tidak peduli apa alasanmu menembakku, selama kamu berani menghunus pedang untuk saling berhadapan, maka aku akan membuatmu berdarah. Ketika legion darah naga saya menembak, tidak ada penyerahan diri dalam pertempuran ini, hanya reinkarnasi. Petik 2. Panggilan Setelah Longchen selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan bulan jahat darah naga besar muncul di tangan Longchen, dan dibawa oleh Longchen di pundaknya, satu orang dan satu pisau, dan niat membunuh melesat ke langit. Saat ini, dia adalah dewa pembunuh dengan mata. Hanya ada ketidakpedulian yang tak ada habisnya. Ketika Longchen memegang bulan jahat tulang naga, semua prajurit darah naga menutupi senjata mereka pada saat yang sama, dan gerakan mereka seragam. Menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya, tidak ada rasa takut di mata mereka, beberapa hanya haus darah dan kejam. Jangan dengarkan dia untuk menakut-nakuti orang gelombang kita banyak sekali, bahkan satu ludah saja sudah cukup untuk menenggelamkan mereka, mari kita pergi bersama, mari kita lihat siapa yang cukup beruntung untuk memenggal kepala anjingnya. Petik 2. Seorang Raja Suci yang kuat berteriak dengan liar di tengah kerumunan, meningkatkan moral kerumunan. Ledakan Namun, tepat setelah tangisannya jatuh, seluruh orang itu meledak. Aku benci pria yang terlihat seperti orang tua. Di belakang Longchen, Guoran perlahan menyingkirkan panah raksasa di tangannya dan menggantinya dengan dua pisau perang. Guoran menggunakan panah dewa untuk menyerang Raja Suci. Karena aksinya terlalu tersembunyi, hanya sedikit orang di medan perang yang mengetahui apa yang terjadi. Masih bergegas maju dengan putus asa. Saudaraku, Kami Dragonblood Legion akan memulai hegemoni Kaisar dengan pembantaian. Membunuh. 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 Rajurit darah naga membantai langit, dan tentara sihir keluar dari sarungnya dan langsung membunuh musuh yang mengaum. Bab 4766, Kutukan para Dewa Minggir, Kepala Longchen adalah milikku. Orang aneh dengan dua kepala bergegas lebih dulu. Meskipun Longchen menerima pukulan dari pembangkit tenaga ras manusia surgawi dan mengejutkan penonton, orang ini tidak peduli sama sekali. Dia kokoh, memegang gada besar, bergegas di depannya, meraung ke bawah, keagungan suci yang menakutkan naik, dan pola gada yang tak terhitung jumlahnya menyala. Dia sebenarnya berada di alam Dewa Basis Kultivasi mengaktifkan prajurit suci ini. Mati. Orang aneh berkepala dua itu meraung dengan dua mulut pada saat bersamaan. Pukulan ini menghabiskan seluruh kekuatannya. Jelas, orang ini akan memenangkan permainan dengan satu pukulan. Di bawah pukulan gada monster berkepala dua, seluruh dunia bergetar, menunjukkan bahwa orang ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Menghadapi pukulan geek berkepala dua, bulan jahat lunas di tangan Longchen menebas pada saat yang sama, dan kemudian jatuh ke gada besar. Ledakan. Dengan ledakan keras, pembangkit tenaga listrik di medan perang merasakan sakit yang parah di telinga mereka, seluruh dunia kehilangan suaranya, dan dunia kehilangan warna aslinya. Longchen dan monster berkepala dua itu berjuang keras, dan monster berkepala dua itu terguncang mundur beberapa langkah. Dengan setiap langkah, langit dan bumi meraung. Jelas, dia menderita kekuatan yang menakutkan. Potong titik. Ketika monster berkepala dua mundur tujuh langkah berturut-turut dan hampir tidak menstabilkan sosoknya, ketika dia menatap Longchen, dia terkejut menemukan bahwa Longchen telah menghilang. Tidak cukup memberimu dua kepala, biarkan aku mengambil satu untukmu. Pada saat ini, suara dingin Longchen-sen terdengar. Uff. Di mata banyak orang yang ketakutan, Longchen tidak tahu kapan, muncul di belakang monster berkepala dua, sebuah tangan besar mencengkram salah satu lehernya, dan di bawah kekuatan tangan besar itu, dia memaksa salah satu kepalanya. Mati. Ledakan. Satu tangan membuka kepala yang lain, tangan besar Longchen bergetar, kepala langsung terbang keluar, hanya seorang pria kuat yang terbang, pisau panjang jatuh, dan di kepala di tengah, terdengar suara keras, kepala adalah lawan hancur berkeping-keping. Monster berkepala dua itu menjerit melengking. Dia menutupi kepala yang tersisa dengan kedua tangan, dan bahkan kehilangan senjata di tangannya, seolah-olah dia menderita sakit yang tak ada habisnya. Kutukannya. Longchen mendengus dingin. Pantas saja monster berkepala dua itu begitu menyakitkan. Ada pola aneh pada pisau panjang di tangan pria itu. Longchen merasakan kekuatan kutukan yang menakutkan. Prajurit terkutuk semacam ini sangat menjijikan. Setelah ditusuk olehnya, bahkan jika kulitnya teriris sedikit, ia akan dikutuk sampai mati, dan ia akan mati dengan sangat tragis. Kepala monster berkepala dua telah dipisahkan dari dewa, dan dewa akan sangat kesakitan saat disayat dengan pisau. Terlihat bahwa senjata ini juga disertai dengan kutukan jiwa. Hal yang paling menjijikan adalah kekuatan kutukan yang melekat pada senjata ini juga akan mengincar roh dari senjata tersebut. Oleh karena itu, praktisi biasa akan melarikan diri sejauh mungkin ketika menghadapi orang seperti itu dengan senjata terkutuk tersebut. Karena dia sama sekali tidak berani menghadang dengan senjata. Pria kuat yang memegang senjata sihir terkutuk itu menebas kepalanya dengan pisau. Dia tidak peduli dengan reaksi monster berkepala dua itu. Pisau perang berubah menjadi sambaran petir dan langsung menuju Longchen. Longchen, benar, ada cara untuk menjemputku. Pria kuat itu tersenyum menghina. Pop! Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah Longchen tidak hanya mengambil gerakannya, tetapi juga mengambilnya dengan tangannya. Tangan besar Longchen ditutupi dengan sisik naga berwarna darah, dan dia dengan kuat menggenggam ujung pisaunya. Apa? Pria itu ngeri. Kekuatanku sendiri rata-rata. Saya pikir dengan seorang prajurit terkutuk, saya bisa mengamuk. Ini benar-benar bodoh. Saya ragu bagaimana Anda tumbuh menjadi begitu besar. Longchen mencibir. Kekuatan orang ini hanya sedikit lebih kuat daripada Jenderal Bintang Takdir Sembilan, tetapi kekuatannya terbatas, tetapi dia berlari ke depan dan mulai melawan prajurit terkutuk ini. Sejak dia mendapatkan senjata sihir jahat kuno ini, dia tidak pernah bertemu lawan. Tuan yang tak terhitung jumlahnya telah melihatnya, hanya untuk melarikan diri. Seiring waktu, kepercayaan dirinya telah sangat meningkat. Sayangnya, dia bertemu Longchen. Longchen bahkan tidak repot-repot menggunakan lunas bulan jahat untuk melawan, dan langsung meraih senjata terkutuk itu dengan tangannya. Senjata terkutuk itu tidak bisa menembus sisik Longchen, apalagi mengirimkan kekuatan kutukan ke Longchen. Senjata ini tidak efektif di depan Longchen. Longchen membawa lunas bulan jahat dan menatap dingin ke pria yang dilanda kepanikan di depannya. Tiba-tiba, cahaya bintang menyala di tangan besar Longchen, diikuti oleh Rune pada senjata ajaib terkutuk. Bunga. Melihat semua Rune pada senjata sihir terkutuk itu menyala, mata pria itu akan menonjol keluar. Sebagai pemilik senjata ajaib ini, dia hanya bisa mengaktifkan sepersepuluh dari runenya. Dan Longchen menyalakan semua Rune ini. Berdengung. Prajurit sihir terkutuk itu terus gemetar, sepertinya meraung, menangis, mati-matian berusaha melepaskan diri dari tangan Longchen, dan orang-orang benar-benar merasakan nafas ketakutan di atasnya. Tuan yang mengutuk senjata ajaib itu sudah bodoh saat ini. Dia ingin melarikan diri, tetapi ketika dia berpikir bahwa tanpa senjata ajaib ini, dia tidak akan menjadi apa-apa, jadi dia masih berusaha keras untuk merebutnya kembali, mencoba melawan senjata ajaib itu dengan sia-sia. Bekerja sama untuk melepaskan diri dari tangan besar Longchen. Ledakan. Senjata sihir terkutuk semakin terang dan cerah, dan auranya semakin kuat dan kuat, tetapi tidak bisa lagi menahan kekuatan yang menakutkan dan meledak. Banyak potongan senjata ajaib, berpusat pada Longchen, terciprat dalam bentuk kipas, dan pemilik senjata ajaib adalah yang pertama dihancurkan oleh pecahan senjata ajaib. Tidak baik. Beberapa orang berseru dan menghindari satu demi satu. Beberapa orang tidak bisa mengelak tepat waktu, mengayunkan senjata ajaib untuk memblokirnya, sementara beberapa orang yang merespons dengan lambat langsung ditembus oleh pecahan senjata ajaib. Puff Puff. Pecahan senjata ilahi menembus daging orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang kuat itu segera mengeluarkan teriakan melengking seperti monster berkepala dua. Benda-benda hitam mengalir keluar dari luka mereka, dan kemudian seluruh tubuh mulai membusuk dengan cepat, hampir berubah menjadi kotoran dalam sekejap. Beberapa orang bereaksi dengan sangat cepat, dan segera meninggalkan tubuh fisik mereka, dan roh primordial mereka keluar dari tubuh, tetapi setelah roh primordial mereka keluar, garis hitam aneh muncul, dan kemudian garis hitam menyebar ke seluruh roh primordial. Roh primordial dari orang-orang kuat itu berteriak ngeri gelombang pada saat itu, mereka putus asa, dan kutukan telah menyerang roh primordial mereka. Ah! Dalam jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya, roh primordial mereka juga rusak, dan akhirnya berubah menjadi awan asap hitam, menghancurkan tubuh dan jiwa. Senjata ajaib terkutuk dari zaman kuno ini sangat menakutkan. Long Chen menghancurkannya dengan kekuatan bintang. Sebelum senjata ajaib ini mati, dia melepaskan semua kekuatan kutukan, dan ratusan ribu orang kuat terbunuh. Hancur dengan satu pukulan, ada banyak pembangkit tenaga tingkat monster di antara mereka. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kutukan, di depannya hanya ada satu jalan buntu. Pusat kekuatan di depan Long Chen segera dikosongkan. Pecahan senjata dewa terbang, dan hanya ada beberapa ratus orang di depan Long Chen, dan ratusan orang ini mampu memblokir serangan senjata dewa terkutuk, yang menunjukkan bahwa mereka sangat kuat. Tidak perlu bersembunyi sekarang. Long Chen membawa lunas bulan jahat di pundaknya dan memandang semua orang dengan dingin. Saat ini, dia adalah pemburu yang sebenarnya. Bab 4767, Changkang Kura-kura Putih Tai Suan. Pecahan senjata sihir terkutuk tidak ada bandingannya, dan ratusan orang di depan mereka, baik dengan senjata mereka atau dengan kekuatan supernatural, memantulkan pecahan senjata ajaib itu. Ada ratusan ribu orang kuat yang bergegas ke depan, dan hanya beberapa ratus orang yang selamat. Ratusan orang ini adalah master sejati. Mereka bersembunyi di ketentaraan dan ingin menunggu dan melihat, lalu menunggu kesempatan, tetapi Long Chen tidak memberi mereka kesempatan ini. Om! Lunas bulan jahat bergetar, dan orang-orang seperti embusan angin, tanpa henti sesaat, mereka langsung pergi untuk membunuh sekelompok orang ini. Lebih menarik memiliki dua pukulan, jika tidak jika aku membunuhmu, aku tidak punya wajah untuk pergi ke mereka untuk mendapatkan hadiah. Menghadapi Long Chen yang bergegas, seorang pria berbaju putih tertawa, tanpa rasa takut sedikit pun, hanya menghadap naga. Debu hanyut. Dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga menembak, dan selama aliran cahaya ilahi, berbagai senjata berbentuk aneh menikam Long Chen satu demi satu. Saya tidak tahu apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak. Serangan mereka jelas selangkah lebih lambat, dengan sengaja membiarkan pria berbaju putih itu bertarung dengan Long Chen terlebih dahulu. Pria berbaju putih itu bergegas dengan tangan kosong, tetapi ketika dia mendekati Long Chen, sebuah benda aneh tiba-tiba muncul di tangannya. Objek itu membesar dengan cepat dan ternyata adalah cangkang kura-kura putih. Begitu cangkang kura-kura keluar, darah membumbung tinggi ke langit, dan tekanan dahsyat menyapu segala arah. Di sekitar medan perang, banyak orang kuat menyaksikan, dan beberapa orang berseru. Cangkang kura-kura putih Tai Suan Penyuputih Tai Suan adalah makhluk roh kuno. Cangkang kura-kuranya memiliki kemampuan bertahan yang hampir menakutkan. Cangkang kura-kura ini memiliki aspek yang lebih menakutkan lagi, yaitu dapat menyimpan energi. Ia memiliki kemampuan untuk menyerap energi itu sendiri. Selama ada cukup energi untuk memeliharanya, ia akan terus bertambah kuat. Ini adalah senjata ajaib yang bisa tumbuh. Jenis senjata magis ini sangat langka. Pola kuno yang tak terhitung jumlahnya pada cangkang kura-kura putih Tai Suan menyala, dan napas Raja Suci yang kejam meledak dalam sekejap, dan pada saat itu seseorang berteriak. Pada cangkang kura-kura putih Tai Suan ini, kekuatan Raja Suci disimpan, dan ada lebih dari satu orang. Ada banyak orang kuat di sini, dan banyak dari mereka adalah orang-orang berpengetahuan. Melalui rune kuno, terlihat bahwa kura-kura misterius telah disuntik dengan kekuatan Raja Suci. Ini hanya cangkang bajingan, apakah ini modal sombongmu? Menghadapi cangkang kura-kura putih Tai Suan yang dikorbankan oleh pria berbaju putih, Long Chen mencibir, dan di atas bulan jahat dilunas di tangannya, pancaran bintang mengalir dan dia menebas dengan pisau. Orang bodoh, pergilah ke neraka. Menghadapi ejekan Long Chen, pria berbaju putih itu mencibir, dan cangkang kura-kuranya menghantam bulan jahat lunas Long Chen. Ledakan. Bulan jahat lunas menebas kulit kura-kura putih Tai Suan. Ledakan yang diharapkan semua orang tidak muncul. Itu hanya suara ringan, dan tidak ada akibat yang besar. Pada saat itu, orang tercengang. Hahaha, idiot, baju besi harta kura-kura putih Tai Suan saya, tetapi setelah restu dari delapan raja suci, tidak peduli seberapa kuat debu naga Anda, di depan delapan raja suci, Anda hanyalah semut. Kakak. Sebelum pria berbaju putih selesai berbicara, cangkang kura-kura putih Tai Suan tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, dan kemudian retakan seperti jaring laba-laba muncul di cangkang kura-kura. Apa? Pria berbaju putih itu berteriak ngeri, matanya penuh ketidakpercayaan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan cangkang kura-kura putih Tai Suan meledak di bawah serangan bulan jahat lunas, hanya untuk melihat cahaya bintang berkedip. Uff. Tulang naga yang ditebas siwe dari atas kepala pria itu keselangkangannya, dan seluruh orang itu terpotong menjadi dua. Sebelum pria itu meninggal, masih ada ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa cangkang kura-kuranya yang tak terkalahkan benar-benar dipotong oleh seseorang. Ledakan. Pada saat ini, ratusan pancaran ilahi mengalir ke bawah, tulang naga di tangan Longchen ditebas oleh bulan jahat, dan ruang itu runtuh oleh kekuatan kekerasan Longchen, dan serangan itu memasuki area yang runtuh dan tiba-tiba terdistorsi. Huss. Serangan ini seperti sinar cahaya yang dibiaskan, terbang keluar dari sudut yang berbeda, dan semua serangan itu sia-sia. Hukum ruang. Bagaimana mungkin? Bukankah itu kekuatan yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh yang kuat di atas alam Raja Suci? Pembangkit tenaga listrik di luar semuanya terkejut saat melihat pemandangan ini. Sebagian besar praktisi memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan ruang, yang merupakan jenis pengetahuan yang harus dimiliki oleh praktisi. Hanya dengan memahami kekuatan ruang seseorang dapat memahami teknik yang lebih maju, tetapi tingkat kekuatan ruang yang lebih tinggi adalah hukumnya. Hukum, hukum besi, adalah sejenis penghalang yang hanya bisa disentuh oleh yang terkuat. Legenda mengatakan bahwa hanya yang kuat di dunia Raja Suci yang memenuhi syarat untuk menyentuh penghalang ini. Pembangkit tenaga Raja Suci hanya memenuhi syarat. Nyatanya, sebagian besar pembangkit tenaga Raja Suci tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan hukum ruang angkasa, yang merupakan alam misterius dan misterius. Dan Longchen menggunakan pisau panjang untuk menindas kekosongan, membentuk posisi ruang khusus, mencerminkan serangan lawan, yang tampaknya merupakan hukum ruang angkasa yang legendaris. Sebenarnya, mereka semua salah. Longchen menggunakan kekuatan bintang untuk membentuk perisai pelindung. Dia ingin menggunakan perisai pelindung untuk menahan serangan semua orang, tetapi dia tidak menyangka akan memantul dari serangan lawan. Longchen juga tercengang, dan kemudian seringai muncul di wajahnya, jadi, kamu hanyalah sekelompok orang bodoh yang telah digunakan oleh orang lain. Mereka sama sekali tidak mengharapkanmu untuk membunuhku. Kekuatan lawan dibiaskan. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa kekuatan bintang Longchen telah menerima berkah aneh di sini, yang merupakan perubahan kualitatif dibandingkan dengan saat Longchen menampilkannya di Minghao Tian. Di sisi lain, itu menunjukkan bahwa kekuatan orang-orang ini tidak sekuat yang dibayangkan Longchen. Kecuali pembangkit tenaga surga dan ras manusia sebelumnya, sisanya rentan. Ketika Longchen melihat pembangkit tenaga listrik klan surgawi, Longchen menemukan bahwa orang ini telah menghilang tanpa jejak dengan anggota klannya. Pada saat itu, Longchen segera mengerti bahwa sekelompok orang ini hanyalah orang bodoh yang diluncurkan oleh ras surgawi untuk mati. Ras manusia surgawi tidak mengharapkan mereka untuk membunuh Longchen, tetapi menggunakan tangan Longchen untuk membantai dan membiarkan Longchen begitu dia memasuki surga kaisar, ada musuh di mana-mana. Strategi ini sangat ganas, dan tidak ada cara untuk memecahkannya, karena Longchen menahan pukulan ini, dan kelompok orang ini hanya mengalami kejutan singkat sebelum membunuh Longchen lagi. Mereka sama sekali tidak menyadari keseriusan masalah ini gelombang dan berpikir bahwa kesuksesan akan menghasilkan keuntungan besar, dan kegagalan adalah masalah besar untuk menamparkan pantat dan pergi. Untuk apa yang disebut hadiah, mereka masih berusaha mati-matian di tepi bahaya. Setelah memikirkan semua ini, Longchen membawa lunas bulan jahat di bahunya, dan melangkah menuju bencana bodoh ini. Ketika Longchen menunjukkan tindakan ini, Guoran dan yang lainnya di belakang Longchen tertegun sejenak, lalu sangat gembira. Ini adalah kode yang diberikan Longchen kepada mereka, artinya mereka bisa melepaskan dan membunuh tanpa strategi apapun. Awalnya, di hadapan begitu banyak orang kuat, Longchen perlu menemukan yang terkuat di sini, dan Guoran harus merumuskan rencana pertempuran berdasarkan umpan balik dari Longchen. Meskipun Guoran suka bermalas-malasan dalam latihan, tetapi dalam hal perintah, ia memiliki bakat yang sangat kuat, dan selalu dapat membuat rencana yang paling sesuai dalam waktu sesingkat mungkin. Melihat aksi Longchen sekarang, Guoran melambaikan tangannya, dan Dragon Blood Warriors segera mengerti dan langsung bertemu dengan musuh yang seperti gelombang. Kamu hanya bisa membayar kebodohanmu. Longchen memandangi musuh tak berujung yang masih berteriak dengan panik, dan matanya tampak menantikan untuk membunuhnya untuk menjadi terkenal di surga Kaisar dan menginjakan kaki di puncak hidupnya. Wajahnya sedingin es dan mengejek. Bab 4768, Hapus Mungkin Membunuh Rajurit berdarah naga meraung ke langit, dan niat membunuh mereka tidak ada habisnya. Mereka terlahir sebagai jenderal yang galak, dan mereka adalah pembawa pesan pembunuhan. Dragon Blood Legion jarang melakukan pertempuran yang tidak terorganisir, tanpa formasi, dan tanpa formasi seperti ini, karena pertempuran seperti itu akan membawa korban jiwa bagi para prajurit Dragon Blood. Namun terkadang, Longchen masih membuat keputusan seperti itu. Kerja tim adalah hal yang paling penting, tetapi kekuatan individu tidak kuat, dan kekuatan tim tidak jauh lebih kuat. Dan cara untuk meningkatkan kekuatan pribadi Anda adalah dengan berada dalam kekacauan tentara, tidak ada yang bisa diandalkan, jika ingin bertahan hidup, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Hanya di bawah temperamen berbahaya seperti ini, mereka dapat terus-menerus merangsang potensi mereka, membuat indera penciuman mereka lebih sensitif, persepsi lebih komprehensif, dan pengalaman lebih kaya. Jalan menuju kultivasi tidak mulus, bahkan jika mereka semua kuat di alam dewa sekarang, di mata orang biasa, mereka sudah tinggi dan tinggi. Tapi di sungai luas dunia kultivasi, mereka hanyalah setetes air di lautan, hanyut mengikuti arus seperti rumput bebek. Jika Anda ingin mengendalikan takdir Anda sendiri, Anda sendiri harus menjadi lebih kuat. Setiap Dragon Blood Warrior memahami bahwa bahkan jika mereka sekuat bos mereka, mereka tidak dapat mengubah takdir mereka. Satu-satunya yang bisa mengubah takdir mereka adalah diri mereka sendiri. Di lautan luas, Longchen hanya bisa membimbing mereka paling banyak, tetapi di masa depan, Longchen tidak bisa berjalan untuk mereka. Jika mereka ingin mengubah nasib mereka, mereka harus berjuang sendiri. Setiap orang memiliki tantangannya sendiri, dan tidak ada yang bisa mengambilnya untuk orang lain. Oleh karena itu, semakin berbahaya situasinya, semakin kuat Dragon Blood Warrior terus-menerus menantang batas mereka sendiri. Sekelompok orang takdir bintang 5, yang berani datang untuk mati, sangat bodoh. Melihat prajurit darah naga bergegas ke arah mereka seperti serigala lapar yang ganas, ada seringai kejam di mata mereka. Kelompok pembangkit tenaga listrik terkemuka ini semuanya adalah pejuang takdir bintang 9. Meskipun prajurit darah naga memiliki niat membunuh, mereka tidak menyadarinya. Mereka bahkan berpikir bahwa Longchen telah terluka dalam pertempuran sengit terus-menerus barusan dan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, jadi biarkan anak buahnya mati dan beri mereka waktu untuk sembuh. Sekelompok semut, bunuh aku. Seorang lelaki kekar dan kuat seperti roh raksasa, memegang dua palu seukuran rumah, bergegas menuju prajurit darah naga, dan ketika dia naik, dia membanting. Itu adalah makhluk tak dikenal. Dia penuh dengan darah dan darah, dan tepat setelah palu itu dipukul, seorang pria botak di antara prajurit darah naga bergegas keluar dan menyapu tombak di tangannya. Ledakan. Dengan ledakan keras, dua palu perang terbang keluar, dan pembangkit tenaga listrik raksasa seperti dewa itu meraung. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa lengan pria kuat itu hancur karena shock, dan dia terus mundur ke belakang. Apa? Bagaimana mungkin, bagaimana takdir manusia bintang lima memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Itu bukan kekuatan takdir, itu kekuatan ki dan darah. Dia menggunakan kekuatan darah. Dalam sekejap, ada keributan, dan mata dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setiap prajurit Dragon Blood memakai cincin nafas tersembunyi yang dibuat oleh Guoran, menyamarkan nafasnya sebagai takdir bintang lima. Uff! Gu yang menembakkan dua palu terbang, putaran besar, tombak panjang menusuk pinggangnya, dan dia merendahkan, tembakan menembus kepala besar pria itu, pembangkit tenaga seperti roh raksasa, tubuhnya bergerak-gerak sebentar, perlahan jatuh. Kamu tidak perlu menjaga seluruh tubuh dengan sengaja, aku tidak ingin tubuh berbentuk manusia. Long Chen membawa lunas si Yi Wei, berjalan perlahan ke depan, dan berteriak keras. Long Chen dapat melihat bahwa serangan Gu yang dengan sengaja mempertahankan kekuatannya, jika tidak, pria itu tidak akan memiliki tulang lagi. Saat ini, Gu yang bukan lagi Gu yang seperti dulu. Di makam naga, dia diberkati oleh jiwa naga dari naga gila primordial. Naga gila primordial pada dasarnya ganas dan haus darah, dan itu adalah jenderal yang galak di bawah klan kekaisaran. Dan Gu yang juga dikenal karena kekuatannya. Kombinasi dari keinginan keduanya akan mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Meskipun Gu yang saat ini belum memanggil darah naga untuk bertarung, pada saat pembantaian dimulai, jiwa naga di tubuhnya sudah mulai bangkit, mendesaknya untuk memasuki keadaan gila. Jika bukan karena Gu yang sengaja menekan jiwa naga pada saat ini, dia mungkin dalam keadaan mengamuk. Ledakan. Pada saat ini, seorang pria kuat ditebas oleh pedang Gu Oran. Pada pedang ganda Gu Oran, pola naga menyala, seolah-olah seekor naga raksasa telah terbangun. Kekuatan pedang, bahkan takdir manusia bintang sembilan, tidak bisa menolak. Dan Yue Zifeng bahkan lebih macan ke dalam kawanan, pedang panjang menebas galaksi, dan Qian Kun berubah warna. Dia secara khusus memilih aura terkuat untuk ditembakkan. Akibatnya, setiap pedang jatuh, satu orang dipenggal, dan jumlah pembunuhan terus-menerus. Teman-teman, tidak ada yang namanya kecocokan. Ketika para prajurit darah naga bertabrakan dengan kelompok orang kuat ini, seluruh dunia sepertinya jatuh ke dalam api penyucik. Orang-orang kuat yang menyeringai sebelumnya sekarang memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka, dan mereka bahkan tidak bisa menangis. Keluar. Prajurit darah naga, seperti dewa kematian, terus memanen kehidupan kelompok orang kuat ini. Segera setelah pertempuran terjadi, orang-orang kuat di sisi berlawanan dibantai, dan mereka terus mundur. Pembangkit tenaga yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tertegun. Mereka berpikir bahwa Long Chen dan yang lainnya akan dimusnahkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sebaliknya, para prajurit darah naga menghancurkan serangan lawan dalam sekejap, dan mereka terbunuh. Mereka melarikan diri ke segala arah. Ta-ta-ta. Long Chen membawa Dragon Blood Evil Moon dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Kakinya tertutup kabut darah. Prajurit darah naga menyerang di depan, dan Long Chen mondar-mandir di belakang, terlihat sangat santai. Meskipun ada jutaan orang di sisi berlawanan, ketika pembangkit tenaga listrik terkemuka dipenggal oleh prajurit darah naga, pembangkit tenaga listrik ini segera runtuh dan tersebar, dengan panik melarikan diri keluar pintu. Long Chen, ini mungkin jebakan. Bai Shishi mengikuti di belakang tim, dia mengingatkan dengan keras. Bai Shishi dan Yu Qingzuan tidak berpartisipasi dalam perang gelombang mereka, bersama dengan Bai Zhantang, memimpin para murid akademi, Dewa Perang, dan Sekte Galaksi untuk bergerak maju. Pertempuran segera menjadi tren sepihak, dan Bai Shishi merasakannya. Tidak benar. Hapus kata, mungkin. Long Chen tersenyum sedikit. Lalu mereka, kata Bai Shishi. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun adalah omong kosong. Tidak peduli apa konspirasi atau konspirasinya, kami hanya mendorong dengan keras dan horizontal, dan tidak ada yang bisa menghentikan kami untuk bergerak maju. Long Chen terus bergerak maju, prajurit darah naga masih membantai dengan liar, darah yang kuat memenuhi langit. Apa yang kamu bicarakan? Bai Zhantang bertanya dengan mata terbelalak. Bai Shishi melirik ayahnya dan ingin menjelaskannya dengan sabar, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat menjelaskannya dengan beberapa kata, dan pada saat ini, sosok prajurit darah naga telah menghilang, dan mereka telah meninggalkan pintu. Mengejar ke dalam ke pintu. Menindak lanjuti. Hati Bai Shishi menegang, dan dia segera bergegas keluar. Dia tahu bahwa medan perang yang sebenarnya ada di luar pintu. Bab 4769, Sasaran Kritik Publik Ketika Bai Shishi dan yang lainnya melewati gerbang, sebelum mereka bisa merasakan udara kaisar surga, mereka melihat sosok tak berujung di depan mereka. Ada lebih banyak orang di sini daripada yang pernah ditemui Bai Shishi dalam hidupnya. Di antara kelompok orang ini, ada banyak pembangkit tenaga suci tingkat raja yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aura pembangkit tenaga raja suci ini lebih kuat daripada aura raja suci yang telah dilihat Bai Shishi. Saya tidak tahu berapa kali untuk menjadi lebih kuat. Jelas, pembangkit tenaga Sein King yang sama, pembangkit tenaga raja suci Ming Haotian, tidak dapat dibandingkan sama sekali, jarak antara keduanya terlalu besar. Bahkan, beberapa raja suci yang kuat yang telah melihat di lorong, setelah melewati gerbang, napas mereka, seolah-olah segel telah dibuka, melonjak dengan cepat. Pada saat ini, Long Chen membawa bulan jahat lunas, dan darah perlahan menetes di sepanjang bilah bulan jahat lunas. Tanahnya berantakan, semuanya adalah mayat. Di depan Long Chen, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tertegun. Mereka melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah dan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Long Chen, kamu membunuh ribuan pisau, kamu haus darah, dan kamu membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu. Tidak peduli seberapa kuat Anda, dapatkah Anda lebih kuat dari seluruh pusat kekuatan Kaisar Surga? Bisakah Anda membenci arogansi seluruh dunia karena bakat Anda? Jika Anda begitu kuat, dapatkah Anda mengambil hidup Anda dan membunuhnya, dan menginjak-injak martabat dan kehidupan orang lain? Petik 2. Pada saat ini, seorang pria kuat keluar semakin banyak, dan kebenaran memarahi Long Chen dengan marah. Orang itu bukan orang lain, itu adalah pembangkit tenaga listrik dari klan surgawi yang telah menembak sebelumnya. Ternyata dia memprovokasi api perang, melancarkan serangan, membuka awal pertempuran sengit, melarikan diri dalam kekacauan, dan bergegas keluar untuk pertama kalinya. Awalnya, dia khawatir tentang apakah Long Chen akan ikut dalam permainan. Ketika dia melihat Long Chen membunuh gerbang surga, dia membuka langit dan membunuh semua orang jenius yang mengepung mereka di depan semua orang. Pada saat itu, dia sangat gembira hingga dia hampir tertawa. Long Chen ditipu, mereka yang mengepungnya dibunuh olehnya, lalu dia menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya begitu dia memasuki surga Kaisar. Pasukan ini telah menunggu penambahan darah segar untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka, tetapi mereka berharap dan pergi, tetapi mereka tidak berharap apa-apa. Yuki melihat klannya dipenggal oleh Long Chen. Pada saat itu, kemarahan mereka meletus seperti gunung berapi. Long Chen, bagaimanapun, membawa lunas bulan jahat, melihat sekeliling, dan akhirnya melihat orang kuat dari klan surgawi dan mencipir. Apakah itu konspirasi atau konspirasi? Saya, Long Chen, akan mengikuti, tidak peduli siapa yang ingin membunuh saya, Long Chen, datang saja. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebenaran di dunia ini? Di dunia rimba ini, kebenaran hanya bisa dijangkau oleh pisau panjangku. Saya tidak mau repot menjelaskan, apalagi membenarkannya, benar dan salah, dan akhirnya mengandalkan darah dan kekerasan untuk menyelesaikannya. Jika itu masalahnya, mengapa repot-repot? Petik 2 Long Chen membawa bulan jahat di pundaknya, jubah hitamnya berkibar, dan rambutnya yang panjang berkibar. Bahkan di hadapan pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya, dia masih berdiri tegak seperti lembing. Suaranya tidak nyaring, tapi bergema di langit, langsung masuk ke kedalaman jiwa manusia. Semua orang bisa merasakan kepercayaan diri dan kesombongan Long Chen dari lubuk jiwa mereka. Banyak orang memandang Long Chen, mereka tidak memiliki keluhan dan kebencian terhadap Long Chen, dan mereka yang dibunuh Long Chen tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi melihat sosok heroik dalam ras manusia, mereka tidak bisa tidak melihatnya. Melihat semua orang ketakutan dengan momentum Long Chen, orang kuat umat manusia itu langsung berteriak keras, pernahkah kamu melihatnya? Betapa sombong dan haus darah orang ini, jika Anda mempertahankannya, semua orang tidak akan memiliki kedamaian. Kami sekarang berada di kaisar surga, berperang melawan monster sepanjang tahun. Jika monster seperti itu muncul di perkemahan kita, siapa yang akan merasa nyaman jika kita tidak membunuhnya? Petik 2 Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah mengatakannya, saya terlalu malas untuk menjelaskan. Kalau mau tembak, tembak saja, jangan seperti anjing, kamu hanya akan menggonggong dengan liar dan membiarkan yang lain mati. Long Chen berkata dengan dingin. Apakah kamu pernah melihatnya? Seberapa gila orang ini? Tidak ada alasan untuk membunuh orang. Semua anggota klanmu mati di tangannya. Apakah Anda hanya melihatnya begitu sombong? Ras manusia yang kuat berkata dengan lantang hari itu. Ambil cesnat dari api. Kamu benar-benar menjijikkan, maka aku akan meletakkannya hari ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang melindungimu, kamu tidak akan bisa hidup untuk melihat matahari besok. Long Chen berkata dengan dingin. Long Chen tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang ini, tetapi kemampuan orang ini untuk membuat marah orang sangat kuat, dan kemarahan yang ditekan Long Chen masih tersulut olehnya. Hahaha, bunuh aku. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat baik-baik Yue Wuxu, bagaimana kamu membunuhku? Pembangkit tenaga surgawi yang mengaku sebagai pria tanpa bulan menoleh untuk melihat orang lain dan berkata, semuanya, kalian juga telah melihatnya. Karena Anda bersedia menjadi kura-kura dengan kepala yang menyusut, maka orang-orang surgawi saya akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan menyihir dari klan surgawi sangat kuat. Setelah kata-kata Yue Wuxu jatuh, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya segera memiliki keinginan untuk membunuh. Tunggu, jangan tertipu oleh para Celestial, dan jangan jatuh ke dalam perangkap para Celestial. Sebagai keluarga Tianhuang Long, saya meyakinkan Anda bahwa ini adalah jebakan, konspirasi besar. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Long Chen. Sesosok bergegas mendekat, orang itu tak lain adalah Long Kie, yang berlibur bersamanya. Ketika mereka mendengar kata-kata Tianhuang Long Jia, banyak orang terkejut. Jelas, Tianhuang Long Jia adalah pertanda yang sangat keras, yang membuat banyak orang iri. Dan para murid dari keluarga panjang yang mengikuti Long Sia juga tertegun. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang yang menggertakkan giginya dan mengutuk Long Chen, keluar untuk melindungi Long Chen saat ini, dan dia tidak akan ragu untuk membuangnya. Tanda naga. Bahkan Long Chen tertegun. Dia tidak mengerti obat apa yang dijual di Labu Penatua Sia, karena pada hari Long Sia pergi, sorot matanya ingin membunuhnya. Sekarang perubahannya membuat Long Chen sedikit tidak bisa beradaptasi, dan Yue Wuxu melihat Penatua Sia berdiri, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Saat dia hendak berbicara, Penatua Sia memimpin dan berkata dengan lantang. Apakah kamu tidak tahu kebajikan dari klan surgawi? Mereka menjanjikan banyak uang untuk memobilisasi orang-orang Anda untuk mengambil kepala Long Chen. Ketika pertempuran dimulai, dia menyelinap pergi dengan orang-orang, meninggalkan orang-orangmu untuk dibunuh, dan kemudian menggunakan kekuatanmu untuk terus membunuh Long Chen, sementara surga dan ras manusia mereka tidak kehilangan satu tentara atau satu tentara, kalian bersedia digunakan oleh Celestial. Petik 2 Omong kosong gelombang omong kosong, bahwa Long Chen telah membunuh begitu banyak orang, jelas dia bisa berhenti, tetapi dia masih harus membunuh mereka dengan cepat, itu jelas sifat membunuh, tetapi siapapun yang menembaknya, semua akan dimusnahkan olehnya. Setiap orang harus bersama musuh dan membunuh Long Chen bersama. Anda sangat protektif terhadap Long Chen, apakah menurut Anda saya tidak tahu bahwa Long Chen adalah orang dari keluarga Tianhuang Long Anda? Yue Wuksu mencibir. Apa? Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya tercengang, apakah klan surgawi akan bertabrakan dengan klan naga? Keluarga panjang Tianhuang dan klan Tianren sama-sama raksasa dari surga kaisar, dan air sumur di antara keduanya selalu sama dengan air sungai. Apa situasinya? Kami tidak peduli dengan keluhan antara keluarga Tianhuang Long Anda dan klan Tianren, tapi Long Chen harus memberi kami penjelasan hari ini. Seorang raja suci yang kuat berdiri dengan wajah muram. Penjelasan apa? Penatuasie tiba-tiba merasa tidak enak. Long Chen? Harus mati. Orang tua itu mengucapkan setiap kata. Bab 4770, Tian Xi. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, panah otomatis Guoran berdiri, tetapi dihentikan oleh Long Chen, Long Chen tersenyum sedikit. Jangan khawatir, pertarungan berdarah ini tidak bisa dihindari. Jika Anda ingin bermain, bermainlah dengan besar. Bos, maksudmu menarik lebih banyak orang. Guoran segera memahami maksud Long Chen. Surga dan ras manusia melawan Long Chen, tampaknya bukan hanya untuk membunuhnya, tampaknya mereka ingin menggunakan Long Chen untuk menimbulkan kemarahan publik, dan akhirnya menyeret keluarga panjang Tianhuang ke dalam air. Dengarkan nadanya, baik klan surgawi maupun klan naga bukanlah orang baik. Jika pertempuran dimulai, lebih banyak kekuatan dapat bergabung. Long Chen berkata dengan suara rendah, tembakan pukulan, jangan sampai seratus pukulan datang, legiun darah naga kita harus berdiri di surga Kaisar, kita perlu menunjukkan taring kita, jika tidak, kita akan berada di masa depan. Kaisar surga akan berjuang, jadi dimengerti, sekali kita menggerakkan tangan kita sebentar, kita tidak akan pernah memiliki pegangan, apalagi kebaikan. Kata Guo Ran. Guo Ran mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Setelah beberapa saat, di bawah sihir dari klan surgawi, pemandangan mungkin lepas kendali, dan akan ada banyak orang yang berkepala panas dan bergabung dalam medan perang. Tapi tidak peduli apa alasan orang-orang ini, selama mereka menyerang legiun darah naga, mereka adalah musuh legiun darah naga. Tidak peduli alasan apa yang mereka miliki, legiun darah naga tidak boleh berhati lembut, jika tidak, kebaikan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Kata-kata Long Chen ditujukan kepada prajurit darah naga, juga kepada para murid akademi, para murid dari sekte galaksi, dan para murid dari klan Rongbis. Jika Anda ingin hidup di kaisar surga, dan hidup dengan bermartabat, ketika Anda tidak memiliki apapun untuk diandalkan, Anda harus bekerja keras, dan hanya ada satu kehidupan, dan bersikap baik kepada musuh akan membunuh diri Anda sendiri, itu bukanlah kebaikan, tapi kegilaan. Penatua Xie, meskipun Long Chen adalah anggota keluarga panjang kami, kami, seorang murid dari keluarga panjang mau tidak mau datang di belakang Long Xie, diam-diam berbicara. Jelas, mereka telah merenungkan masalah Long Chen memenggal kepala Siu Yang dan mengusir mereka dari Akademi Lingqiao, tetapi mereka senang melihat kegembiraan Long Chen. Diam untukku, apa yang kamu, kamu berani menegosiasikan persyaratan dengan Long Xie denganku, apakah kamu tidak tahu berapa banyak yang kamu miliki. Percaya atau tidak, jika Anda memberi saya satu jari kelingking dari keluarga panjang, itu akan seperti mencubit semut. Peras seluruh klanmu sampai mati seperti belalang. Yang mengejutkan semua orang, Long Xie berteriak pada murid itu. Murid itu dimarahi karena bingung, bagaimana situasinya. Saya juga anggota keluarga naga, apa artinya membunuh seluruh klan saya? Murid itu dimarahi karena bingung, tetapi orang kuat dari Raja Suci yang mengusulkan kematian Long Chen sebelum mengubah wajahnya. Jelas bahwa dia memarahinya, itu jelas mengancamnya, yang membuatnya kaget dan marah. Meski keluarga mereka bukan keluarga terkenal, tapi juga berwajah besar. Sejujurnya, kekuatan semacam ini, yang tidak kecil, suka menemukan rasa keberadaan, jika tidak, ada begitu banyak kekuatan, bukan gilirannya untuk berbicara. Dan setelah mendengarkan kata-kata ancaman Long Xie, Raja Suci yang kuat itu sangat marah, apa? Murid keluarga panjang Anda adalah manusia, tetapi murid klan saya bukan manusia. Long Chen membunuh murid kami, kami masih tidak bisa membalas dendam padanya. Sudah. Keluarga Tianhuang Long Anda sangat keras, berpikir bahwa Anda dapat menutupi langit dengan satu tangan di kaisar surga. Saya meletakkan kata-kata saya di sini, hari ini Long Chen harus membayar murid-murid saya apapun yang terjadi. Petik 2. Raja Bijak yang kuat juga keledai yang keras kepala. Dia tahu bahwa jika dia membuat marah keluarga Tianhuang Long, konsekuensinya akan sangat serius. Jika keluarga Tianhuang Long benar-benar ingin berurusan dengan keluarga mereka, akan berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka membunuh seekor semut, tetapi itu tidak membutuhkan banyak usaha. Selanjutnya, begitu keluarga Tianhuang Long bergerak, keluarga mereka kemungkinan besar akan mengirim kepala Raja Suci dan pembangkit tenaga listrik ini secepat mungkin untuk menghilangkan kemarahan keluarga naga yang menggelegar. Tapi pria ini, wajahnya sangat baik, berbicara sangat keras, yang membuat Long Xie marah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang idiot yang tidak takut mati. Pada saat ini, dia diam-diam melihat kekejauhan. Di tempat paling jauh, ada ruang yang beredar, dan sekelompok orang samar-samar melihatnya. Di ruang angkasa, ada lebih dari selusin orang, yang kepalanya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih dan berjubah putih dengan wajah anggun. Orang ini memiliki temperamen yang elegan, dan matanya penuh energi, seolah-olah matanya dapat melihat segalanya, memberi orang perasaan yang sangat cerdas. Di belakangnya, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga Raja Suci. Pembangkit tenaga Raja Suci ini memiliki nafas yang rendah. Jika mereka tidak merasa kuat, mereka bahkan tidak bisa merasakan paksaan Raja Suci mereka. Mampu menekan nafas Raja Suci sampai hampir tidak ada, ini pasti master dari para master. Mereka berada di luar angkasa dan melihat ke arah pintu jauh pada saat bersamaan. Pria tua berjubah putih yang tampak anggun itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Kie, hei, ini benar-benar tidak dapat digunakan. Tuan Tianxi, Long Xie sedang terburu-buru untuk melindungi Long Chen, dan pria itu berasal dari kekuatan yang tidak populer. Orang seperti itu memprovokasi keluarga panjang kami, dan dia benar-benar harus memberi pelajaran, jika tidak, keagungan keluarga panjang saya harus diajarkan. Di mana itu? Seorang lelaki kuat Raja Suci di belakang lelaki tua itu bingung, dia berpikir bahwa Long Kie menanganinya dengan baik, dan tidak ada kesalahan. Pria anggun yang dikenal sebagai Tuan Tianxi adalah Kepala Mahkamah Agung Keluarga Panjang Tianhuang. Kekuasaannya berada di urutan kedua setelah Kepala Keluarga Panjang, tetapi karena dia bertanggung jawab atas hukum, dia bahkan berhak untuk mendakwa Kepala Keluarga. Bahkan Kepala Keluarga Panjang harus menghormatinya tiga poin. Pria tua yang anggun itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Xie mulai mempertahankan Long Chen ketika dia melihatku. Dari ekspresi Long Chen, terlihat bahwa Long Xie mengacaukan tugas yang diberikan keluarga panjang kepadanya. Dan sekarang, dia dengan enggan keluar untuk melindungi Long Chen, bukan karena ketulusan sama sekali, dan sebagian besar elemen akting, hanya ini yang bisa saya lihat. Tidak apa-apa jika dia bisa berakting dengan baik. Dengan IQ-nya, dia seharusnya tidak membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu, tapi dia melakukannya. Terus terang, dia sengaja mengungkapkan kekurangan untuk klan surgawi untuk menangkap dan memperluas konflik. Dia sama sekali tidak ingin memasukkan Long Chen ke dalam keluarga panjangku. Petik 2. Tuan Tian Xi, saya tidak mengerti. Klan jelas tahu bahwa hari pertama, orang bijak, adalah musuh hari keempat. Mengapa Anda mengirim Long Xie untuk melakukan ini? Jalan Raja Bijak yang kuat. Ini ujianku untuk Long Xie. Dalam hal kelicikan dan kecerdikan, Long Xie adalah pilihan terbaik. Sayangnya, dia tidak mengerti apa yang saya maksud, apalagi mengutamakan kepentingan keluarga di atas emosi pribadi. Pergi, sayang sekali, kembali untuk menyusun dokumen dan keluarkan dia dari jabatannya. Lord Tian Xi menghela nafas, dengan sedikit penyesalan di matanya. Long Xie di kejauhan tidak tahu, langkah cerdasnya gelombang kehilangan posisi resminya, dan kata-katanya langsung ditangkap oleh Yue Wuxu. Dia mencibir. Apakah kamu pernah melihatnya? Ini adalah wajah keluarga Tian Huang Long, apakah itu tirani? Nah, hari ini saya akan melihat apakah keluarga panjang Anda dapat mempertahankan Long Chen. Jika keluarga naga Anda berani bertindak hari ini, surga dan ras manusia kami akan bertarung dengan Anda sampai akhir hari ini, itu tergantung pada apakah Anda memiliki keberanian. Petik 2. Ledakan. Yue Wuxu melambaikan tangannya yang besar, ruang bergetar, dan pintu ruang muncul. Gerbang ruang ini terhubung ke markas besar klan surgawi saya. Saya akan melihat apakah Anda keluarga panjang Tian Huang memiliki keberanian untuk bertarung dengan klan surgawi kami untuk seorang murid. Setelah Yue Wuxu selesai berbicara, dia melihat ke orang kuat lainnya dan berkata dengan lantang, klan surgawi saya berada di pagar dengan keluarga panjang. Apakah saya bisa membalaskan dendam murid-murid saya terserah Anda membunuh? Melihat bahwa klan surgawi melakukan gerakan habis-habisan, pembangkit tenaga listrik dari pasukan itu meraung dan mencabut senjata mereka satu demi satu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.